Intro Selamat datang kembali di channel Borneo Trader Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk sam-sam Dari sektor komoditas yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima BRPT, keenam Antam, ketujuh Inco, kedelapan Tins, dan terakhir Akra Langsung saja ke sam pertama ada Medco yang di hari Jumat kemarin ditutup menguat 1,81% ke harga 560 Kalau dilihat transaksi asing, seminggu kemarin itu net buy Kalau dilihat dari broker summary-nya, untuk Medco hari Jumat hampir sama antara akumulasi dan distribusi Langsung saja ke technicalnya, secara technical kalau dilihat memang masih bertahan ya Dia di area, bisa disini aja buat ya, 540, 550 itu area supportnya, area demand dan selalu bertahan Cuman masalahnya, dia sudah membentuk higher low Tapi ada indikasi untuk Medco itu konsolidasi Kalau nggak resistennya di 580, ya bisa sampai 620 Atau dia konsolidasi dulu di area ini, baru naik lagi ya Ya yang penting Medco itu nggak turun lagi dari ini, 540 Kalau dia turun dari itu, kompim lanjut downtrend dan potensi arah 500 sampai bahkan 460 Jadi kalau mau aman, ya Medco harus konsolidasi di atas ini Nggak boleh lagi turun ya, dari 540 Jadi kalau yang mau coba spekulasi buy, ya ini kesempatan Mampatin, kalau benar dia konsolidasi di area ini Ya bisa di taktokin, 580 Disini bisa taktokannya Loss sekalian di, atau sampai 620 Kalau dibuat risk rewardnya, ya seperti ini Nekat aja, cut lossnya yang paling mentok 5% lah ya Target profit, tarik aja sini 600 lah, 600 atau 620 Atau minim-minim 600 lah Ya, jadi biar sama Ya jadi seperti ini Kuncinya dengan turun Tapi kalau dilihat kan, ini Medco udah berapa hari Juga reject support Coba kalau dilihat dari weeklynya Weeklynya juga sedikit bagus Karena rebound setelah 4 minggu turun Dia rebound dan mantul dari MA20 di candle weeklynya ya Tapi dia kepentok MA60 Ya ini menarik sih Menurut saya dia membuat swing low-nya disini Kalau dia membuat swing low-nya disini Udah tuh, potensi lanjut ke atas ya Targetnya ya 680 Bahkan bisa Kan seperti ini Kalaupun gambarannya swing low-nya ya Seperti ini Tapi lebih ke candle daily aja Ya kelihatan pergerakannya kan dalam harian Dan juga setelah menggantuk candle doji Dia rebound ya Ya menarik lah Untuk Medco Karena di area support Tapi mempatin aja Rebound-rebound terbatasnya ini ya Kalaupun mau di hot Ya resikonya Kalau hot saham lagi Misalnya nggak langsung naik Tapi konsolidasi Bapak-Ibu dibawa naik turun-naik turun aja Jadi sayang juga Duitnya ya Kalau saya sih Kalau beli di area ini Ya saya jual di sekitar 580 Sampai 600 Pokoknya area-area atas ini Kalau dia sudah membuat candle merah lagi Ya saya jual dulu aja Jadi seperti itu Langsung saja ke zam kedua Ada Elsa yang hari Jumat ditutup menguat 0,67% Ke harga 300 Kalau dilihat transaksi asing Hari Jumat net buy Kalau dilihat dari broker summary-nya Sedikit akumulasi Langsung saja ke technical-nya Secara technical Elsa udah di atas 300 lagi Dan terkonfirmasi Membuat swing low-nya di 2,90 sampai 2,92 Jadi kemana arahnya Dia akan uji neckline 310 Minggu depan ada peluang dia lanjut Jadi potensi upset Masih bisa sekitar 3%-an ya Ke 310 Tapi yang perlu diperhatikan itu Jangan sampai turun lagi dari 2,90 Kalau dia turun ya fals Positif juga Ini ada pola dead cat bond Ya ini Lagi jebol nih Dia sini yaudah turun-turus Kuncinya memang Nggak boleh lagi turun dari 2,90 Dan dia harus naik Kalaupun nggak bisa naik lebih tinggi Atau konsolidasi dulu Boleh Ya ini kuncinya jangan Turun dari 2,90 Jadi seperti itu Kalau mau bagus ya Elsa harus break out lagi 3,10 Ini kan ada gap penutupan Di tanggal 9 Maret Ada di 2,326 Tapi harga tertinggi Haris sesudahnya itu Di 3,22 Ya ini gap Memang ekor ini dipakai nggak Ada yang bilang dipakai Ada yang nggak ya Tapi harusnya nggak dipakai Karena kenapa? Karena menggunakan harga penutupan Atau pembukaan hari sebelumnya Jadi seperti itu Untuk Elsa Kunci untuk dia lanjut uptrend Harus break 3,10 Ini ada pola bisa copy handle Atau double bottom Tapi nggak ya Seperti ini Harusnya di sini Atau dia ke sini dulu Bisa juga nih Nanti ini naik kan Pasti 300 jadi support lagi Naik lagi Jadi seperti itu aja Untuk Elsa Langsung saja ke sum ketiga Ada Pegas Yang di hari Jumat kemarin Ditutup menguat 0,35% Harga 1,395 Kalau dilihat transaksi asing Net buy Kalau dilihat dari broker summary-nya Masih ada distribusi di Pegas Langsung saja ke technical-nya Secara technical Pegas menurut saya juga Masih konsolidasi Tapi konsolidasinya ini bagus Ini kita lihat juga MA20-nya sudah melandai Dan Kalau dilihat Pegas ini masih di area MA20-nya memang ada naik turun-naik turunnya ya Tapi Menurut saya ini konsolidasinya bagus Tinggal nunggu minggu depan Kalau dia break 1,425 Harusnya lanjut uptrend Perlu hati-hati Kalau dia jebol 1,360 ini Yaudah Lanjut turun Harusnya ini dijaga Kalaupun mau bagus-bagusnya Harusnya nggak lagi turun Dari 1,375 ini Dari low-nya ini ya Tapi kalau offset sedikit Ke 1,350 Yang bisa ditoleransi lah Yang penting Jangan turun Dari 1,350 Target kenaikan Ya 1,425 Ini aja udah bagus ya Minggu depan Ada pola tadi KPN Handle Untuk Pegas Pokoknya Minggu depan Dia harus Break out tuh 1,425 1,430 Itu aja dulu Kalau dia udah break itu Titik aman pertama Dan bisa Untuk melanjutkan Uptrend Kalau ditarik dari Bawah ini Dia masih di dalam Uptrend channelnya ya Ya tinggal nunggu dia break aja nih 1,430 Itu udah Mantap Untuk pegas Jadi seperti itu aja Untuk pegas Ini perlu kesabaran juga Tapi udah mulai bagus ya Menurut saya Teknikalnya Kalau dilih candle Weekly-nya Weekly-nya juga Minggu ini Membuat candle doji Dan volume meningkat ya Dari volume Saat dia membuat candle merah Ya tetap kuncinya Minggu depan Kalau bisa Hari Jumat Minggu depan Itu sudah di atas 1,440 Seperti itu Untuk pegas Langsung saja Kesam keempat Ada MDKA Yang di hari Jumat kemarin Ditutup menguat 8,86% Ke harga 5,525 Kalau dilihat Transaksi asing Net Buy Kalau dilihat Dari volume summer Terlihat memang Ada akumulasi Oleh si EU Langsung saja Ke technicalnya Secara technical MDKA kembali Cetak rekor baru All time high Di 5,750 Setelah Dia membentuk Pola cup And handle Ini di break out Seperti ini Dan tercapai juga ya 5,400 Dan kemana arahnya Ya harusnya Lanasi lanjut Cara tariknya Bisa dengan Pibonacci retracement Bisa dari High sebelumnya Ke swing low Nah ini ya Dia ini kepentok Juga 5,600 Coba Kalau ditarik Yang dari bawah Ini juga Bisa seperti ini Ya hampir-hampir mirip lah 5,600 Tapi Lebih ke Ini aja lah Nih 5,600 Angka Genap aja Ini target Kenaikannya Untuk MDKA Sampai 6,000 Apakah masih bisa naik Harusnya masih bisa ya Karena Trendnya juga Bagus Cuman masalahnya Kalau yang baru beli Di harga area Pucuk Seperti ini Harus punya trading plan Kalau nggak mau Dibawa sangkut Ya Seperti halnya Tahun 2000 2021 Waktu itu KF kan Harga pucuk Mungkin masih ada tuh Sampai sekarang kan Karena kejar harga Udah tau Candlenya Tinggi Nggak pakai cut loss lagi Karena mikirnya Cuman profit Kenapa Sering Terkecoh Untuk retail Ya Karena Fokus utamanya profit Nggak Dia mikir Untuk Resikonya Ya Kadang seperti itu Padahal kuncinya kan Di salm ini Kendalikan resikonya dulu Kalau udah tau Baru Profit Dengan sendirinya Akan datang Jadi seperti itu aja Untuk MDKM Kalaupun Koreksi Ya Bisa koreksi lah Ini ada support minor ya Kejauhan Kalau kesini Ada support minornya Di 5200 Bisa aja Dia tag token hari ini Tunggu aja Dia koreksi kesini Ya beli Turun Jual dulu Daripada Dibawa Turun ke bawah Kalau ditarik Dengan Pibonature Resultasment Kalau cari Area-area Dia bisa koreksi Ya ini kan 5200 Ini area koreksinya Habis itu bisa ke 4900 Area 5000 Jadi seperti itu aja Untuk MDKA Masih akan ke atas Mungkin Uji lagi 5600 MACD-nya juga Sangat tajam Mengarah ke atas Mau bentuk golden cross Bercat di atas Nol juga terbentuk Masih menarik lah Untuk MDKA Langsung saja Kesam kelima Ada BRPT Yang di hari Jumat Ditutup di harga 890 Sama harga penutupan Hari sebelumnya Kalau dilihat Transaksi asing Net buy Kalau dilihat Dari broker summary-nya Ada sedikit Akumulasi Langsung saja Ke technical-nya Secara technical BerPT Belum kemana-mana Masih konsolidasi Tapi ini Lihat volumenya Rata ya Kecil Ya tinggal nunggu Dia break Gini aja 920 Dia sudah Patah trend-nya ya Polas Descending triangle-nya ini Tapi Baru satu candle Dan candle-nya juga Masih di atas MA20 MA20-nya juga Masih melengkung Ke atas Terkecuali Senin ya Kalau dia ternyata Merah lagi Dan turun dari 880 Jual aja Berarti gagal Itu aja Kalau mau bagus Minggu depan tuh Kalau bisa Senin selesai Langsung naik lagi Ke 920 910 ini Sudah Potensi lanjut Apalagi kalau candle-nya Bagus Langsung Hijau Breakout 920 itu Sudah positif Seminggu ke depan Targetnya 960 980 Seribu Untuk BRPT Jadi seperti itu aja Untuk BRPT Kelihatan juga belum ada Akumulasi yang cukup besar ya Cuman nih Ada mulai JP BK nih Akum Kalau ditarik Selama seminggu Ya bagus juga Masih ada JP Akum Walaupun Nggak signifikan Ada potensi bagus Kalau BRPT Langsung Rebound Senin Atau selesai Pokoknya Minggu depan Harus tutup Di atas 920 Kalau bisa 940 Itu udah Jadi seperti itu Untuk BRPT Langsung saja Kesam ke 6 Ada Antam Yang di hari Jumat Ditutup menguat 1,44% Harga 2800 Kalau dilihat Transaksi asing Masih Netbuy Kalau dilihat Dari broker Samarinya Antam Diakumulasi Langsung saja Ke technical Antam Membentuk Candle Doji Apakah ini Senyal kurang Bagus Menurut saya Masih Bisa Ditoleransi Karena Dekat dengan Support Dan Kalau dihitung Ini ya Risk reward Bisa ke 3000 Seperti itu saja Analisinya Langsung Bapak Ibu Bisa juga Pakai Risk reward Seperti ini Kalau saya Tetap pakai Cut loss Cut lossnya cukup Dalam ya Targetnya 3000 aja Udah Sama ya Satu banding Satu Ya memang Seperti itu Kalau kejar harga Harus siap Cut loss Dalam Karena jauh dari Support kan Tapi Tung-hitung aja Risk rewardnya Masalah Kejar harga Tidak masalah Yang penting Tau Risk rewardnya Dan Disiplin Kalau ditanya Antam Antam Saya sudah Rekomendasikan Itu dari 2600 Saya suruh beli Dan dia menguat Dan ini Udah terkonfirmasi Breakout Kecil Kemungkinan Kalau dia Fals ya Kalau Bapak Ibu Nunggu dia Koreksi Siapa tahu Dia langsung Larik ke atas Kan Ketinggalan Karena Sudah Bagus nih Volume meningkat Eh Mas CDJ juga Udah mengarah ke atas Mau bantu Golden Cross Barchet di atas Juga terbentuk Cuman Risk rewardnya Udah seperti ini Atasnya Minim-minim 7% Ke bawahnya Juga Hampir sama 7% Juga 6,69 Jadi Seperti itu Kadang ada Yang terganggu Dengan MA20 Ini kan Biasanya Ngejar Tapi Kalau sahamnya Mau langsung Naik Harusnya Dia naik Dan MA20 Juga Naik Jadi Kalau ternyata Dia turun Yaudah Cut loss Dulu aja Di bawah Ini Nah Ini kan Kita lihat Juga Ini Resisten yang Cukup Kuat Sempat False Tapi Akhirnya Di break Volume Juga Meningkat Harusnya Ini valid Dan Bisa aja Antam Kembali Altime Haya Uji 3400 Kalau 3400 Itu juga Menarik Antam 3400 Kalau dihitung Risk rewardnya Seperti ini Lumayan 20% Bisa Seperti ini Juga Untuk Antam Jadi Seperti itu Untuk Antam Menarik Diperhatikan Juga Minggu Depan Sepertinya Masih Bisa Sektor Komoditas Koal Nickel Metal Juga Akan Naik Jadi Seperti itu Langsung Saja Kesam Ketujuh Ada Inko Yang Hari Jumat Juga Ditutup Menguat 5,57% Ke harga 7575 Kalau Dilihat Transaksi Asing Hari Jumat Net Buy Dan Seminggu Seminggu Kemarin Juga Net Buy Kalau Dilihat Dari Bokot Summary Inko Diakumulasi Langsung Saja Ke Teknik Secara Teknik Inko Sudah Kembali Cetak Rekor Lagi Dia Terus Naik Dan Kompim Membuat Rounding Bottom Ini Sudah Terkonfirmasi Atau Bisa Juga Pola Cup And Handle Ada Kecil Handle Bisa Juga Gak Sampai Sepertiganya Targetnya Hitung Seperti Ini Tapi Time Pramenya Juga Gak Dalam Waktu Dekat Bisa Ke 10.000 Dan Inko Pernah Di Harga 12.000 Ya Menurut Saya Itu Ada Peluang Cuman Time Pramenya Gak Dalam Waktu Dekat Kalau Dalam Waktu Dekat Dia Kemana Tinggal Tarik Ini Aja Pibonajer Retachment Bisa Seperti Ini Target 8.200 8.000 Sampai 8.200 Untuk Target Kenaikan Inko Dan Sudah Dihitung Resiwardnya Udah Gak Menarik Kalau Kemarin Bapak Ibu Beli Pas Dia Di Area Support Ini Kesempatan Pas Dia Lagi Konsol Atau Dia Uji 3.000 Gagal Dia Turun Dikit Udah Jadi Seperti Itu Aja Untuk Inko Arah Nya Ke 8.000 Sampai 8.200 Langsung Saja Kesempatan Ada Teens Yang Di Hari Jumat Ditutup Menguat 0.51 Persen Karga 1950 Kalau Dilihat Transaksi Asing Net Buy Dan Seminggu Kemarin Juga Net Buy Kalau Dilihat Dari Bokot Samarinya Teens Di Akumulasi Langsung Saja Ke Teknik Menurut Saya Teens Ini Akan Ke 2000 Sangat Mungkin Karena Cuma Naik Harus 2.500 Minggu Depan Dan Ini Sudah Strong Uptrend Karena Dia Breakout Dari Resistance 1900 Naikin Lagi Resistannya Nggak Perlu Di 1800 1900 Area Ini Jadi Aman Kalau Yang Dari Bawah Punya Udah Follow The Trend Teens Sudah Rekomendasikan Juga Udah Dari 15 Maret Dulu Udah Lumayan Udah Follow The Trend Karena Karena Dikasih Bonus Nggak Ada Membuat Candle Merah Jadi Aman Setelah Saya Rekomendasikan Dia Nggak Gangguin Psikologis Retail Biasanya Psikologis Retail Itu Terganggu Kalau Udah Ada Candle Merah Dua Hari Tiga Hari Turun Antara Pasti Mikirnya Ini Mau Naik Apa Mau Turun Takut Akhirnya Ketepe Biasanya Seperti Itu Ini Dikasih Bonus Nggak Ada Candle Merah Cuman Tipis Udah Naik Lagi Ini Enaknya Follow The Trend Kalau Candle Bagus Hijau Terus Kebanyakan Hijau Area TP Yang Penting Dia Candle Bagus Hijau Hijau Seperti Ini Sudah Follow The Trend Kalau Saya Spare Sampai 1800 Jebal Itu Baru Saya Jual Itu Aja Tapi Kalau Bapak Ibu Yang Punya Dari Atas Ini Baru Beli Harus Disiplin Ketat Kalau Bapak Ibu Spare Sampai 1800 Terlalu Dalam Tapi Tergantung Masing-masing Tapi Harusnya Tins Ini Sudah Comping Breakout Dari Resistensi 1900 Terdekatnya Ke 2000 Bahkan Masih Sama Target Saya 2200 Dan Ada Peluang Nutup Gap 2300 Cuma Time Prime Nya Nggak Dalam Waktu Dekat Jadi Seperti Itu Untuk Tins Langsung Saja Kesam Terakhir Ada Akra Yang Di Secara Tenical Akra Juga Bagus Dia Lagi Konsolidasi Menurut Saya Konsolidasi Untuk Naik Lebih Tinggi Ini Bisa Seperti Ini Toleransinya Kalau Dilihat Dari Histori Sebelumnya Itu Sekitaran Ini 880 Toleransi Support Duanya Yang Harusnya Dipertahankan Kalau Masih Mau Lanjut Uptrend Ada Support Minor Di 900 Tapi Support Untuk Toleransi Jangan Sampai Jebol 880 870 Kalau Itu Jebol Berarti Bisa Patah Trend Dan Minor Bisa Kembali Downtrend Jadi Seperti Itu Untuk Akra Akra Lebih Menarik Kalau Minggu Depan Dia Bisa Break 940 Udah Lari Lagi Target Nya Bisa Sampai 1200 Coba Lihat Kalau Ditarik Dengan Pibon Lajar Trashman Bisa Seperti Ini Juga Seperti Ini 1100 Atau Anggap Aja Ini Rounding Bottom Seperti Ini Juga Sekitaran Itu Pokoknya Tunggu Dia Break 940 Menarik Kalau Takut Ketinggalan Kereta Dan Mau Beli Dari Sekarang Juga Tidak Masalah Toleransinya 8% Lumayan Dalam Kalau Bapak Ibu Mau Cut Loss Mepet Pokoknya Jebol 900 Cut Loss Cuman Ini Nanggung Spare Gak Masalah 67% Tapi Target Minim Minim Dia Ke 1000 Aja Dulu Tarik 8% Bisa Seperti Ini Resi Asalkan Dia Break Langsung 940 Minggu Depan Udah Siap Siap Ke 1000 Bahkan Tadi Masih Sama Target Saya 1200 Jadi Seperti Itu Untuk Akra Cukup Sampai Di Sini Video Kali Ini Terima Kasih Untuk Bapak Ibu Dan Teman Sampai Selesai Apabila Channel Barnya Trader Bermanfaat Dan Bisa Menjadi Bum Pertimbangan Bapak Ibu Dalam Membeli Menyimpan Dan Menjual Saham Bisa Klik Tombol Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Notifikasi Ada Kritik Saran Ataupun Pertanyaan Bisa Langsung Tinggalkan Di Kolom Komentar Bagi Bapak Ibu Dan Teman Teman Yang Baru Belajar Trading Masih Bingung Memilih Saham Bingung Membuat Trading Plan Bisa Join Trading Bersama Borneo Bisa Tarus Cuan